Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial javascript Untuk mulainya silahkan teman-teman masuk ke Directory latihan teman-teman ya Nah kita akan menggunakan Neofim sebagai text editor Javascript tutorial kita akan membuat directory baru 145 terkait dengan event ya yang akan kita pelajari Kita akan masuk ke 145 event Kemudian kita akan clear screen Kita akan buka Neofimnya Kita akan buka lagi sidebarnya Oke kita akan tekan A Kita akan buat file index.atml Kemudian kita akan A lagi Kita buat folder.js dan File.script.js Oke Di file index kita akan definisikan Contoh basic.atml nya seperti ini ya Oke Nah ini file CSS nya kita akan Nilangkan dulu tidak kita fokus di CSS kali ini ya Kemudian kita akan pindahkan untuk Javascript nya Kita akan buat disini sebuah contoh Karena kita terkait dengan event Kita akan buat button ya Karena kalau event akan selalu berhubungan dengan Action perform ya Ini button misalkan Kemudian ID nya adalah btn Kita akan ambil Btn Kemudian untuk Text nya disini saya definisikan Click me Misalkan seperti ini ya Button nya kita akan Save Sekarang kita akan tekan escape dan buka Untuk Javascript nya Sidebar nya kita akan tutup Oke kita akan Ambil Untuk dasar materinya ya Yaitu terkait dengan Nah ini ya Event adalah tindakan yang terjadi di browser web Yang diberi umpan balik oleh browser kepada kita Sehingga kita dapat menanggapinya Misalnya saat menggunakan klik pada tombol Nah ini yang sering kita gunakan ya Nah kita akan coba Ambil yang tadi kita buat ya Kita let Btn Tadi kita buat sebuah button Kita akan gunakan Dokumen Kita akan gunakan Query selektor Tadi kita Ambil ID nya btn Nah disini Misalkan kita membuat sebuah function Display Sederhana aja ya Kita akan Tambahkan disini Sebuah Alert Terima kasih Sudah Klik saya Seperti ini ya Pesannya Alatnya Nah disini kita Word definisikan Wtn Kita gunakan Add event listener Klik display Oke ya Kita akan Save Sekarang kita akan Buka lab server nya Ctrl L Nah Nah berusaha akan terbuka Ini kalau misalkan kita klik Nah lihat Terima kasih Sudah Klik saya Alert nya Muncul ya Kita akan Buat Menyamping Nah Seperti ini ya Nah itu kita menggunakan Kita menggunakan Fungsi ya Nah kita juga Bisa menggunakan Untuk Mengambil Apa sih event yang terjadi Misalkan ya Nah misalkan Mendapatkan event Yang Dilakukan Kita ingin mendapatkan Event yang dilakukan Untuk mendapatkan event yang dilakukan Kita Yang ini kita remark dulu ya Karena ini Nanti alatnya biar Gak nongol terus Oke disini Kita akan coba Ambil Btn Kita akan Ambil Event listener nya Kita akan Coba Tambahkan Disini Function nya Event ya Jadi parameternya Nanti Event Disini Kita akan Console Dot Log Event Dot Nah kita akan Ngambil Tipenya Kita Save Ini kita akan Inspect Nah kita akan Coba Klik Nah lihat disini Event nya yang kita lakukan Adalah Klik Nah kita bisa Menambah Bisa menggunakan Ini untuk Validasi ya Jadi ketika user Melakukan klik Nanti mau Melakukan apa Tidak melakukan apa Usernya maka Kita tidak menjalankan Untuk Prosesnya Misalkan Untuk seperti itu ya Nah kita juga bisa Menggunakan Event ini Langsung di Tombol HTML nya ya Misalkan ini kita Remake ya Supaya nanti tidak Terpanggil Misalkan kita akan Mengamanggil display ini Di HTML nya langsung Kita akan Save dulu Kita akan buka HTML nya Nah disini kita tinggal Tambahkan Namanya On On click Disini On click Nah tadi Nama fungsinya Adalah Display Kita tinggal Panggil disini Display Nah seperti ini ya Display Oke kita akan Save Kalau misalkan kita klik lagi Tuh sama ya Disini Berhasil muncul lagi Untuk Pop up Alat nya Oke itu Contoh kita Menggunakan Event yang ada Di Tag HTML Nah kita juga bisa Menggunakan yang namanya Frevent Default Frevent Default ini Untuk melakukan Pencegahan ya Tidak Dengan Normal Nah misalkan Kita tambahkan Disini Frevent Default Untuk mencegah perilaku Default Suatu Peristiwa Kalau misalkan Link Kan kalau misalkan kita klik Kita mengarah ke Link tertentu ya Itu kalau misalkan Kita menggunakan Link Nah bisa juga kita Dengan menggunakan Ini Prevent Default ya Supaya kita terjadi Kita coba Tambahkan disini Nah misalkan Kita mau Menambahkan Sebuah Tag A Kita akan Enter Repnya Misalkan kita gunakan HTTPS Titik 2 Slash Slash Google Dotcom Nah Kemudian kita akan Buat disini targetnya Adalah blank Kita ambil ya Kemudian disini Menuju Google Misalkan seperti ini Kita akan Save Kita akan Masuk ke Kodenya Ke source Sini ya Nah disini Kita bisa Tambahkan Ini udah Muncul Kelunjuk Google Kalau misalkan Kita klikkan ini Tuh Buka tab baru Ke Google ya Nah ini bisa kita Oke Misalkan kita akan Coba buat Sebuah variable Let Link Nah kemudian Kita akan Tambahkan disini Dokumen Kita akan Gunakan Query selector Tapi kita akan Gunakan Tag A nya ya Karena cuma satu Tadi kita bisa Ambil seperti ini Nah disini Kita bisa Gunakan Link Nah ada Event listener Nah disini ada Event Event nya kita bisa Ambil Prevent Default Misalkan ketika Prevent default Kita mau cek disini ya Console Dot Log Kita mau Kasih pesan Disini Di Klik Misalkan ya Ini Pesannya yang muncul Di Konsolnya Kita akan Save Nah ini kalau misalkan Kita klik Nah ini Tiga tidak muncul Lagi ya Link Tujuan Tapi disini Akan muncul Keterangan Diklik Nah jadi Dengan menggunakan Event Prevent Default Dia akan Mencegah Sifat Yang biasa terjadi ya Jadi kita bisa Memanipulasinya Disini Kita mau melakukan Apa Dengan Event itu Oke ya Itu contohnya Prevent Default Kemudian kita juga Bisa melakukan Stop Propagation Propagation ini Kalau misalkan Kita melakukan Event Itu kan Sesuai dengan Hierarki ya Misalkan Event click Itu Yang kita klik Adalah tombol Nah tombol itu Biasanya ada di tag Div Tip itu ada di body Di body itu ada di HTML ya Untuk hierarki DOMnya Kan seperti itu Nah kita bisa Melakukan Stop Propagation Supaya tidak Mengikuti Hierarkinya Tapi tidak Menyetop Defaultnya ya Misalkan WTN Kita akan Yang tadi ya Gunakan yang atas Tadi Jadi kan BTN nya Masih ada Ya BTN nya Masih ada BTN Kita akan Add Event listener Kita akan Tambahkan Stop Propagation Misalkan Ini Tombol Telah Diklik Konsol nya Ada event listener Di BTN Tapi Ini Kalau misalkan Kita buat Terbandingan Kita buat Untuk Di dokumen Dokumen kan Ada action Juga Dokumen Dokumen itu Ada Di bawahnya Ada Body Kita akan Ambil Event listener Ketika Klik Body Sudah Diklik Misalkan Seperti ini Event nya Tidak Kita Pake Kita Save Kita akan Klik Ini ada Alat nya Tapi disini Ada tombol Sudah Diklik Karena kita Mau menambahkan Event Strop Propagation Maka tidak Melakukan Proses selanjutnya Di Hierarki nya Dia Tapi Kalau misalkan Ini kita Remark Yang ini Kita Save Kita Klik Lagi Klik Me Muncul Ini Kita Stop Lihat Tombolnya Sudah Diklik Dan Body Juga Ada Action Ke Body Jadi Kita Klik Tombol Ini akan Melakukan Event Sesuai Dengan Hierarki nya Bisa Dari Tombol Ke Deep Kemudian Ada Lagi Ke Body Dari Body Ke Dokumen HTML Jadi Itu Sesuai Dengan Urutan Dari Dom Nah Kita Dengan Menggunakan Event Event Maka Dia Tidak Melakukan Proses Hierarki nya Itu Dia Stop Disitu Saja Oke Jadi Untuk Event Di Javascript Untuk Permulaan Kita Kita Akan Dalami Lagi Di Video Selanjutnya Terkait Dengan Event Ini Masih Pengenalan Event Jadi Penduk Ada Banyak Ada Action Click Ada Banyak Kita Baru Memperkenalkan Action Click Di Sebuah Event Dan Bisa Menuju Teman 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 Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Dan Nyalakan Nombor Lonceng Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Selanjutnya